Kesehatan, mental, dan fisik Semakin kita bertambah usia, tidak jarang kita merasakan adanya penurunan kesehatan yang kita alami. Baik itu sakit pada bagian tubuh tertentu, seperti pinggang, leher, lengan, dan lainnya. Masyarakat kita menganggap bahwa sakit pada tubuh fisik yang kita alami ketika kita bertambah usia adalah sebuah hal yang wajar. Sehingga, ketika kita merasa semakin lemah dengan bertambahnya usia, kita akan berpikir bahwa kita dan teman-teman kita mengalami kondisi yang sama. Namun, benarkah kesehatan kita memang sewajarnya akan menurun seiring dengan bertambahnya usia? Inilah dogma yang tertanam di alam bawah sadar kita. Secara kolektif umat manusia mengafirmasi bahwa ketika mereka sudah mulai bekerja serta berkeluarga, artinya mereka tidak perlu memperhatikan kondisi fisik mereka lagi. Sehingga, tidak jarang orang-orang yang sudah berkeluarga maupun bekerja dapat mengalami perubahan secara drastis di mana kenaikan atau penurunan berat badan terjadi. Ada sebuah pandangan di masyarakat mengenai arti kebahagiaan, yaitu dengan makan makanan enak sebanyak-banyaknya hingga perut kita lebih dari kenyang. Namun, apakah kita sudah makan makanan enak secara sadar atau tidak sadar? Pernahkah kita berpikir berapa banyak kalori yang kita konsumsi tiap harinya? Mengapa ada yang setelah bekerja maupun berkeluarga tetap berada di kondisi prima, namun ada pula yang malah mengalami perubahan secara drastis? Inilah hal yang perlu kita diskusikan bersama. Kita dapat mengamati diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kenyamanan yang kita sebut dengan keluarga atau lingkungan kerja membuat kita menjadi malas atau menjadi lebih mawas diri? Ketika ada keluarga tercinta yang memasak untuk kita, entah itu orang tua atau pasangan, apakah kita sudah makan masakan mereka secara sadar sesuai dengan kecukupan kalori kita atau kita makan dengan rakus? Kerakusan berasal dari ketidaksadaran, di mana penyakit ini berasal dari mental atau intelek yang tidak mengalami evolusi. Sebelum mencapai tahap kesadaran, kita perlu memahami bahwa mengasah intelek harus kita lakukan terlebih dahulu. Intelek sangat berguna ketika kita memakainya untuk mempertimbangkan hal-hal yang kita lakukan. Mengasah intelek adalah dengan cara melepaskan jubah ego, kerakusan, entah itu dalam hal konsumsi makanan atau benda-benda materi sesungguhnya adalah wujud dari ego yang menguasai intelek kita, di mana kegiatan tersebut kita lakukan untuk memuaskan ego, bukan untuk kebutuhan energi tubuh fisik kita. Inilah keterkaitan antara mental dan fisik, di mana ketika mental kita sakit atau tidak mengalami evolusi, maka tubuh fisik kita juga akan mengalami penurunan. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengembalikan kesehatan kita seperti sedia kalah? Kita harus menyadari bahwa segala hal yang dianggap normal di masyarakat mengenai kesehatan perlu untuk diragukan. Ketika kita melihat konsumsi vitamin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi banyak dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, maka kita perlu mempertanyakan hal ini. Apakah nenek moyang kita yang dahulu pernah mengkonsumsi vitamin untuk tetap bertahan hidup? Atau mereka cukup makan makanan yang diberikan oleh alam? Bagaimanakah tubuh fisik nenek moyang kita yang terdahulu? Apakah mereka berumur panjang atau mulai sakit-sakitan seperti manusia kebanyakan saat ini? Selama ini, kita telah dicuci otak oleh berbagai iklan dari produk-produk kesehatan, di mana demi keuntungan ekonomi, mereka menyediakan kapsul ajaib yang bisa membuat kita tetap sehat. Namun, benarkah kapsul-kapsul tersebut menyembuhkan kita atau hal tersebut hanyalah efek placebo? Ketika kita mulai meragukan konsep kesehatan di masyarakat, kita sebenarnya menjadi awas akan apa yang sesungguhnya kita inginkan dan apa yang kaum kapitalis inginkan dari kita. Jika kita ingin keselarasan energi diri antara mental dan tubuh fisik kembali seperti sedia kala, maka artinya kita tidak melayani kaum kapitalis dengan mengikuti setiap produk kesehatan terbaru dari mereka. Kita dapat mencari tahu manfaat dari setiap makanan yang kita konsumsi, sehingga kita menjadi lebih sadar akan apa yang dibutuhkan dan diserap oleh tubuh kita. Energi mental dan fisik kita adalah satu, sehingga apa yang kita konsumsi akan mempengaruhi keadaan kita secara psikologis. Perhatikanlah kembali apa yang kita makan, sehingga penyembuhan diri terjadi tidak hanya di lapisan energi tubuh fisik, namun juga pada jiwa, pikiran, dan emosi kita.